Intro Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Saudara forum jurnalis lingkungan Aceh menggelar aksi bersih sampah internasional di pantai balu kecematan desa gugup kecematan pulau Aceh kabupaten Aceh besar Sampah yang terdampar di pulau terluar ini berupa botol kaca minuman dan plastik berasal dari berbagai negara seperti Maldives, Malaysia, Thailand, Cina dan beberapa negara lainnya Pulau paling ujung barat Indonesia menjadi tempat peneratan sampah yang berasal dari sejumlah negara Pulau terluar ini berbatasan langsung dengan zona eklusif lalu lintas kapal internasional Menjelang musim angin barat, banyak sampah seperti botol kaca minuman dan botol plastik terdampar di perairan pantai balu desa gugup kecematan pulau Aceh kabupaten Aceh besar Hasil dari aksi forum jurnalis lingkungan Aceh Sampah-sampah yang terdampar tersebut berasal dari negara Maldives, Malaysia, Thailand, Cina dan beberapa negara lainnya Diharapkan kepada pemerintah Aceh agar bisa mengelola sampah tersebut untuk menjaga lingkungan di perairan pulau Aceh Jadi kami dapat kabar dari warga pulau Aceh bahwasannya di pulau Aceh itu ditemui banyaknya sampah internasional Sehingga kami langsung turun lapangan untuk melakukan aksi bersih-bersih Ternyata kami menemukan botol seperti ini Ada botol plastik seperti ini Itu banyakan berasal dari Malaysia, Thailand, Jepang, bahkan dari Maladewa pun ada Sehingga kami melakukan aksi untuk membersih Dan kami minta kepada pemerintah, mengharapkan pemerintah memberikan solusi Bagaimana dengan sampah tersebut dikelola dengan baik Pulau Aceh, salah satu pulau yang memiliki keindahan dan keanekaragaman hayati dari sisi biota laut Namun sejak dahulu hingga sekarang, pulau terluar ini masih sangat jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah Dari Pulau Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!